Halo Orbiters, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Mas Panji di channel Orbit Co.ID Oke, berikut adalah cara-cara merawat keyboard laptop Sebelum lanjut, teman-teman bisa dong untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ya Udah? Oke, ya Di zaman yang serba digital ini, perangkat elektronik terutama laptop sudah menjadi kebutuhan yang prioritas Baik untuk dunia kerja maupun aktivitas lainnya Nah, sehingga apabila terjadi kerusakan tentunya sangat mengganggu nih Baik itu kerusakan pada software, atau sistem, ataupun hardware Nah, salah satu komponen yang paling penting pada laptop adalah keyboard Nah, keyboard merupakan salah satu komponen yang cukup rawan mengalami kerusakan ya Mulai dari tombol yang salah memasukkan karakter, kemudian tidak berfungsi sebagian Hingga ada juga yang parah itu tidak berfungsi semuanya ya Maka dari itu, kali ini kita akan mengulas beberapa cara merawat keyboard laptop agar tidak rusak Merawat keyboard pada laptop sebenarnya cukup mudah ya Namun, kadang kita kurang peduli gitu Atau bisa jadi nggak tahu juga Nah, bagaimana sih cara-caranya agar keyboard laptop kamu bisa tahan lama Yang pertama, gunakan keyboard cover Nah, keyboard cover sangatlah penting ya kegunaannya bagi keyboard laptop Karena keyboard cover tuh bisa melindungi keyboard dari debu dan juga cairan Harga dari keyboard cover ini bervariasi tergantung jenis keyboard atau laptop kamu Nah, tenang Keyboard laptop umumnya dijual dengan harga yang murah kok Maksudnya keyboard cover ya Jika kamu menggunakan keyboard cover ini akan mengurangi masuknya debu atau cairan ke dalam sela-sela keyboard kamu ya Nah, itu akan sangat membantu sekali keyboard cover ini Kalau misalnya kita nggak pakai keyboard cover tuh Keyboard pasti ada kotoran yang masuk, debu-debu yang masuk di sela-selanya Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita jarang ngebersihin keyboardnya Maka itu akan jadi masalah yang ngebikin keyboard kita error atau rusak gitu ya Yang kedua, jangan menekan keyboard terlalu kencang Nah, sebenarnya keyboard laptop itu memiliki batas tekanan yang beda-beda dengan menekannya terlalu kencang Biasanya dilakukan oleh pelagamer ya Karena terlalu terbawa suasana di dalam game tersebut Jika kita nekennya terlalu kencang tuh Dapat menyebabkan keyboard laptop kita cepat rusak dan tidak tahan lama Hal tersebut bisa kita hindari dengan menekan keyboard ala kadarnya aja cukup Nggak usah menekan yang berlebihan Untuk membuat keyboard kita awet Yang ketiga, kalau misalnya keyboard kita udah laptop Gunakan keyboard eksternal Ini juga bisa, ano ya Sebagai opsional Jika kamu misalnya gamers yang sering terbawa suasana di game Akan lebih baik misalnya kamu menggunakan keyboard eksternal aja Hal ini ditujuin untuk menghindari menekan keyboard yang terlalu kencang Sekalipun jika kamu menekan secara kencang Maka yang akan rusak tuh keyboard eksternalnya Bukan keyboard internal dari laptopnya Nah, jika keyboard eksternal yang rusak Itu mudah untuk diganti ya Dan harganya juga murah nggak Semahal keyboard bawaan laptop kamu Yang keempat, menggunakan onscreen keyboard Nah, apabila Anda tidak sempat beli keyboard USB eksternal Namun membutuhkan untuk mengetik ya Mungkin kamu bisa menggunakan onscreen keyboard ini Ini dalam kondisi keyboard bawaan kamu rusak ya Nah, cara menggunakannya Buka Start, Program, Accessories, Accessibility Kemudian pilih onscreen keyboard Onscreen keyboard ini berfungsi layaknya keyboard biasanya ya Akan tetapi, kita menggunakannya dengan bantuan mouse atau prospect ya Cukup ngerepotin memang Tapi berguna jika kita membentukannya dalam kebutuhan terdesak Yang kelima, jangan menaruh benda berat di atas keyboard laptop Jika kamu menaruh benda berat di atas keyboard laptop Maka tidak akan hanya memberikan tekanan pada keyboard Tapi kepada komponen-komponen lainnya juga Hindari hal ini agar laptop Agar keyboard kamu dan laptop kamu juga tahan lama Dan awet tentunya Yang keenam, jauhkan dari cairan Biasanya seseorang yang bekerja atau bermain game Akan menaruh minuman seperti teh, kopi, atau air putih ya Untuk yang suka hidup sehat Di dekat laptopnya Tujuan menaruh minuman di dekat laptop itu ya agar mudah diraih ketika merasa haus ya Tapi ya sebenarnya hal ini boleh-boleh aja Tapi harus hati-hati ya Karena minum di dekat laptop itu akan memberikan resiko apabila tumpahnya itu loh Kalau misalnya tumpahnya ke meja ya nggak masalah Tapi misalnya tumpahnya kena laptop itu akan menyebabkan keyboard rusak Bahkan kalau lebih ekstrimnya komponen di dalam laptopnya juga bisa rusak Yang ketujuh, rutin membersihkan keyboard Pernah nggak sih keyboard laptop kamu baik debunya? Nah jika pernah maka pada saat mau menggunakan laptop terasa nggak nyaman sih pastinya Nah maka dari itu kamu bisa membersihkan keyboard laptop kamu dengan lap atau kuas khusus ya Yang khusus untuk membersihkan keyboard laptop Nah kuas pembersih itu fungsinya untuk membersihkan selai-selai tadi ya Ini banyak kok di toko-toko manapun banyak yang ngejual lap dan kuas pembersih keyboard ini Oke teman-teman demikian tips merawat keyboard laptop agar bisa tahan lama dan awet Karena lebih baik mencegah daripada mengobati Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupakan like, komen, dan subscribe Kemudian aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan apabila kami upload video baru Dan jangan lupa kunjung kami di website orbit.co.id And see you in the next video Daaah Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe